Mulai melirik video ini, video rohani Udah melirik video rohani, saya mulai melanikan diri untuk buka video dari laki-laki Bismillahirrahmanirrahim Pertama saya ucapkan Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih kesempatannya Di mana saya bisa berbagi, di mana perjalanan saya untuk menjadi seorang walaf, memilih agama Islam Berawal dari background keluarga, sebenarnya saya dari orang tua, bapak mama aktivis gereja Abang kebetulan juga kuliah di universitas terkenal, yaitu di Malang Untuk persiapan menjadi seorang imam, untuk jadi pastor Dan dari saya juga, dari kecil udah diajarkan agama, saya berasal dari agama katoli Diajarkan agama, diperkuat dalam segi agamanya Dari kelas 1 juga saya disuruh tinggal, 1 SMP disuruh tinggal di Asrama Sustaran Sampai kelas 3 SMA Jadi 6 tahun, ibaratnya kayak pesantren gitu Nah terus, kalau dari background keluarga, lumayan kuat Lumayan kuat Ke agamanya sih Terus apa lagi ya Kapan mau, kapan Mengapa saya memilih Islam dengan keadaan keluarga seperti itu Dengan kuatnya keluarga seperti itu Makin hari, terakhir 2017 Berawal dari 2017 Berawal dari 2017 Saya mulai merasakan ada yang aneh gitu Padahal sedikit pun untuk meliri ke agama Islam Ke, ke, apa Ke, pokoknya keyakinan itu gak ada sama sekali gitu Berawal dari 2017 Saya merasakan ada yang aneh Dalam diri saya Saya merasa ada Ada sesuatu yang kurang Selalu kurang, 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 kurang Alhamdulillah kalau ekonomi Lancar Kalau misalnya gak ada uang Bilang bapa-bapa, mama Apa yang mau dikasih Alhamdulillah itu lancarnya Tapi selalu ada kayak Kayak haus gitu Haus Yang udah minum Tapi tetap haus lagi gitu Pelan-pelan Saya Mencari Mencari-mencari Saya itu tuh Melawan Melawan hati saya gitu Saya itu udah Ini apa Dan gak yakin sama Keimanan saya sendiri Saya memaksakan diri dengan ke gereja Atau ikut kegiatan-kegiatan rohani lainnya gitu kan Pokoknya memaksakan diri gitu Ini gak boleh Ini gak boleh Memaksakan diri untuk dekat lagi ke agama katolik Tapi makin didalami Makin saya ngerasa Janggal Makin saya merasa Ada yang aneh gitu Jadi kejanggalan saya Jadi kejanggalan saya kehausan Iman saya ini Makin Makin kuat Jadi Saat itu Saya memilih untuk Off dulu ke gereja Memilih off dulu ke gereja Saya mulai Buka-buka video gitu Video Kayak tentang rohani-rohani Mulai-mulai Baca-baca lagi Alkitabnya Tapi makin saya baca Pokoknya makin saya dalami Makin saya pelajari Makin saya dalami Itu tuh malah membuat saya makin Makin apa ya Makin Makin Tak bisa kesitu lagi gitu Tak bisa saya pertahankan keimanan saya yang dulu gitu Jadi Itu tuh pun Mas saat itu tuh Saya masih melawan Lawan rasa itu gitu Ini gak Ini gak boleh Saya tetap Berada di Katolik Kemarinya gitu kan Lawan-lawan-lawan Terus Dan akhirnya makin saya lawan Makin Hati ini kayak narik Belajar Islam Belajar Islam gitu kan Jadi Mulai melihat Melirik video ini Video Rohani Udah Melirik video rohani Saya mulai Memeranikan diri untuk buka Video dari Zakir Naik Video dari Zakir Naik Mulai Buka lagi video Ustaz Habib Habib Ya 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 Hayam Walad Terus Ustaz Felik Itu mulai saya itu kan Maksud saya ini Bukan mau mencari lagi Mau membandingkan Antara Kedua agama ini Dimana saya tuh ngerasa cocok Cocoknya tuh dimana gitu Terima kasih Terima kasih.